Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami, tim jurnalistik Kaskar Madrasa Man 1 Model Kota Lubulinggau yang akan melaporkan kegiatan seputar Man 1 Model Kota Lubulinggau. Hari ini Jumat 9 Juli 2021, Man 1 Model Kota Lubulinggau mengadakan kegiatan workshop mengenai anti korupsi yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubulinggau. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baik, terima kasih rekan kami saat ini tengah berada di salah satu kelas di Man 1 Model Lubulinggau yang mana seperti terlihat di belakang saya, tengah berlangsungnya kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi pendidikan yang ada ke pendidikan Man 1 Model Lubulinggau yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Sosialisasi ini dilaksanakan hari ini, Jumat 9 Juli dan besok, Sabtu 10 Juli 2021. Diagatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubulinggau yakni Bapak Haji Abdul Harri Sotra, S.A.G.M.P.D.I., Kepala Menterasa Alia Negeri Sandoi Model Lubulinggau, Bapak Tasim S.P.D.M.S.I., dan Dr. Randes Ali, selaku pengawas di Kota Lubulinggau, dan guru-guru Man 1 Model Lubulinggau beserta kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2021. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Abdul Harri Sotra, S.A.G.M.P.D.I., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubulinggau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Untuk kegiatan sosialisasi anti korupsi ini yang mana kan akan dilaksanakan selama dua hari Pak ya. Lalu apa sih Pak tujuan diadakannya kegiatan ini? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Man 1 Kota Lubulinggau yang sudah mempunyai inovasi dan kerombosan baru tentang sosialisasi pendidikan anti korupsi di madrasah, khususnya di Man 1 Kota Lubulinggau. Tujuan kita adalah yang pertama barangkali untuk menanamkan. Menanamkan nilai-nilai untuk tidak berkorupsi. Kemudian setelah ditanamkan, kemudian ditanamkan, ditumbuh kembangkan. Dan terakhir barangkali dampak atau hasil yang kita harapkan adalah menjadikan anak-anak, khususnya dari guru-guru itu mempunyai akhlak yang baik. Itu barangkali tujuan ini. Baik Pak, yang untuk hari ini kan sudah dilaksanakan hari pertama kegiatan ini ya Pak. Lalu apa harapan Bapak setelah kegiatan ini berlangsung Pak? Harapan saya kepada semua, semua warga, semua yang ada di Man 1 ini. Yang pertama untuk jelas, tidak berkorupsi. Tidak menggunakan wabunan, kekuasaan seorang guru, barangkali tidak menggunakan wabunannya sebagai guru. Kepala merasanya, semua yang ada di sini. Termasuk barangkali pembentukan karakter kepada anak untuk tidak berbohong, berkata jujur, melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu barangkali yang lebih sederhana. Yang paling utama adalah, mudah-mudahan dengan pendidikan ini, anak-anak juga akan berahlak yang baik. Tidak tahu rahsia, fokus kepada pendidikan. Sehingga Man 1 ini menjadi Man yang memang diunggulkan di kota Luhu. Sosialisasi pendidikan anti korupsi hari ini merupakan tindak lanjut dari muara dari program kebetulan agama dan hasil BIMTEK Kewala Madrasah di Panembang. Maka hari ini akan kita, sudah kita lakukan sosialisasi kepada seluruh-uruh berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di Madrasah. Lalu, apa harapan Bapak sesudah mengikuti workshop hari ini? Seperti yang sudah diamanatkan hari ini, bahwa sosialisasi pendidikan anti korupsi di Madrasah 1 ini, outputnya itu ada integrasi antara pembelajaran yang akan kita lakukan, di mana nanti di RVP, bercana proses pembelajaran itu, ada muatan-muatan pendidikan anti korupsi di situ. Untuk seluruh mapel pelajaran, tapi khusus sementara ini, kita masih pada mapel pendidikan agama Islam, PAI, dan PKN, pendidikan keluarga negaraan. Karena dua mapel ini ada kaitan dengan penguatan karakter moderat siswa Madrasah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Syakira Amalia Ramadhani beserta tim jurnalistik kelas Karakterasah yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!